Boxing Book Oke ini dia Jadi Hero 8 ini Adalah GoPro Camera girl pada GoPro yang paling terbaru Dan terhebat Dan ini adalah salah satu flagshipnya Untuk sebuah action camera lah Dan Untuk camera ini Dia support 4K 60fps Dan juga 1080p Live streaming dan juga 33 kaki Tanpa dengan Menggunakan casing ini je Lepas tu yang paling Best ialah tentang Salah satu stabilisation daripada GoPro Iaitu HyperSmooth Sekarang dia punya HyperSmooth Dia punya generasi yang kedua Jadi sepatutnya Mungkin dia punya HyperSmooth dia tu Jauh lebih baik Compare to Previous generation dia lah Oke Kita tengok lagi yang lain Dia dah Apa namanya Dia punya mounting dia ni Untuk dekat Bawah dia ni Dia boleh lipat Jadi korang tak perlu beli Tak perlu beli adapter Only just for the sake Korang nak letak Dekat meja ke apa kan Lepas tu ada Voice activation Dia ada Apa Jimble like stabilisation Boleh live streaming Boleh ambil Pakai RAW Dan ada Live burst Boleh guna GBS Aku akan try ni Dan waterproof Until 10 meter Lepas tu Dia promo lah Tentang GoPro app ni Dan juga Aksesorias apa saja Yang akan ada So kita akan dapat Apa namanya USB type C kabel Kita akan dapatkan juga Salah satu curve mount ni Dan dia akan dapat juga Apa nama ada dia ni Apa nama Screw dia Dapat mounting Untuk letak dekat Dia punya Salah satu mounten dia ni Aku tak tahu nama dia Sorry ya Apa lagi ni Bateri Dan juga Force camera dia Tapi memang SD card Tidak diberikan So kena beli Secara terpisah Jadi dia camera dia Ini dia GoPro Hero 8 Dia punya rekabin tu Memang agak sedikit berbeza Cara nak buka dia ni Itu kita buka ni Kita tarik ni dulu Baru kita tolak Macam tu Macam tu Okay Ini dia Kita letak dulu tepi Kita tengok apa saja Yang dapat Untuk Aksesoris Kita akan dapat Sebuah Salah satu Insurance dia lah Nah itu GoPro Plus GoPro Plus Jadi Korang akan dapat Damage Kalau korang jatuhkan camera Dia akan bagi Dia akan ganti secara Percuma Dan dia akan ganti Baru Tanpa Ada bayaran Lepas tu Ada Macam mana Cara charge Pasang dekat dia punya skrup Pasang bateri SD card Cara nak charge Cara dia nak hidupkan Nak letak dekat helmet Macam tu lah Kita ada apa lagi ni Kita ada juga Q&A Eh bukan Ini FAQ Expert Kalau kita ada Sebarang pertanyaan Boleh langsung Pergi ke website ni Okay Lepas tu Kita ada Apa ni Oh Yang dia beritahu bahwa Ada salah satu pintu Yang ni Itu Bukannya Mudah patah Tapi memang dia Sengaja Boleh dicabut Nanti aku tunjuk Lepas tu kita ada User menu Okay Ah sorry Plot tag Product and safety instructions Dan seperti biasa Ada sticker gopro Okay Lepas tu juga Kita akan tengok Bawah sini ada Apa saja Kita ada USB type C Yang Yang Rasmi daripada gopro Okay Lepas tu kita ada Curve mount Okay Curve mount Untuk letak Dekat helmet Ke mana Dan kita ada Battery Battery dia ni Sebenarnya sama Dengan 567 Tapi dia ni Warna biru Okay And then Itu je Wih gopro Sikit Sikit Nggak ada bagi Oke Kita simpan Sebenarnya aku udah beli Charger battery Ini dia Ini aku udah beli Charger battery Harga dia Harga dia ni Memang mahal Dan dah dibuka Untuk di Test Dan Kalau korang beli Yang harga Yang Yang apa Yang Cable charger tu Eh salah Yang untuk Battery charger tu Dia orang akan Berikan sekali Dengan Battery yang Kedua Dia orang akan Bagi Battery juga lah Jadi Kalau korang ada Apa Guna camera ni Jadi korang akan Ada dua Battery So Kita Tutup Kita simpan dulu Kita tengok ke Camera dia Inilah Berapa bentuk dia Ini gopro Okay Atas ni dia macam Semacam getah Yang lembut lah Soft touch Lepas tu kat bawah ni Dia rubberized fit Jadi dia tak mudah Nak Bergeser Okay Alright So Kita akan Ada Code SD card Nanti aku pasang Ini dia ada Benda ni Yang aku pasang Secara manual Yang langsung Tak begitu menarik Jadi Dia punya Ini Beza Lepas tu Screen depan dia pun Dah beza Ini dia dah Emboss Maksudnya ni Dia punya perkataan Ni dia boleh Kita boleh Fill Lepas tu Bateri kompatmennya Dah bukan dekat bawah Sekarang dia dekat tepi Dan cara buka dia Kita tolak ni ke bawah Lepas tu Kita tolak ni ke atas Ke kiri Dan yang tadi Aku cakap Tadi middle tu kan Masal Cover battery ni Dia removal Okay Jadi memang Mudah untuk Dilepas Dan yang ni Bagi For information Ini berat Sebab ni Aku rasa dia Kualiti dia daripada besi So Agak cukup berat Benda ni Nah Sini korang akan Masukkan Bateri korang Kita masukkan SD card dia Lepas Mana SD card dia Kita masukkan Yang Extreme 64 GB Aku rekomen Please Bukan rekomen Wajib Pakai Sam disk Apa Jenis-jenis SD card Yang disyorkan Oleh pihak GoPro Selain daripada SD card yang Tidak disyorkan Oleh pihak GoPro Tolong jangan Pakai Nanti Ianya akan Boleh memberikan Dampak Negatif Kepada GoPro korang Memang Anggap Agak sedikit Remeh lah Tapi memang Realiti ada Efek yang cukup Besarlah Ini Tidak ada Pasang Ini 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 Oh Macam itu aja Oke Lepas itu Dia punya Untuk letak Mount dia ni Mounting dia ni Dia dah Boleh dilipat Dan Ini Korang rasa nanti Kalau patah macam mana Senang je Korang just Guna Pentelope Style Screw Screw Screwdriver Dan juga Benda ni Mounting ni Dia diperbuat Daripada besi So Chance dia Untuk patah tu Cukup rendah lah Oke Lepas tu Sini ada tulisan Hero Add Dan ada Power Ada Mode button Dia ni Dan juga Power on off Lepas tu Sini ada Record button Ada ke belakang Dia ni Dia punya Touchscreen Okay So kita on So kita on Hmm ni dia Hero 8 Haa Haa Ni dia Screen dia Memang besar Okay Memang besar Gila Okay kita pergi Video mode Okay Kita check Kita check Apa resolution Yang dia support Haa Okay let's see Aku nak Ini Okay dia support 2K 62.7K 65 second Dan juga 4K Okay 4K 60 second Haa Dan ini adalah 16 by 9 Dan korang boleh pilih Okay 4K dia support Haa Sekejap Turn show Okay Let's say 4K 30 boleh 24 60 120 Dia tak support 4K Dia hanya support 65 second Je Tapi dia punya Hyper smooth Dia Haa Nanti aku bagi contoh 60 second Okay Kita select Ni Okay Sekarang Kita Play Allah Mak Ini Gila Dia punya Stabilization Power Du Di Kita play Lek Kita play Back Cuma cek Sini kan Sini Kan Sorry Masih lupa Ini dia Kita swipe ke atas Itu Ada preferences Oke Nah Sini kita boleh Voice control To turn on Voice control Coba Kita coba Voice control Kita coba Cakap Record video GoPro Record video Hey GoPro Smile Tidak reti Tidak reti Coba 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 Oh Command GoPro Start Recording Oke Dia dengar Pula Haa Itu dia GoPro Stop Recording Oh Ni Baru Cun Nah Tapi Sebenarnya Ini Dah Aku tak silap Oke So Tujuh lah Sedikit Banyak Tentang GoPro Hero 8 Insya Allah Aku akan Cuba Pakai ini Untuk Motovlog Tapi Semana The drawback Itu Aku tak ada Adapter Dia Untuk Microphone Aku terpaksa Pakai External Microphone Untuk Record audio Daripada Hermit Aku Oke Supersel Aku rasa Saya terjalan Untuk Video kali ini Oh ya Aku pun Sudah Beli Bag Dia Bag Ini Ini Yang original Ini Yang Cable Yang Daripada GoPro Yang Kalau Kalian Beli Yang Daripada Charger Dia Baik Ini Type C Buat Apa Oh Oke So Aku rasa Sejalah Untuk Video kali ini Bermanfaat Dan Jika Suka Video Ini Korang Boleh Klik Like Button Di Bawah Kongsikan Video ini Kepada Rakan Rakan Dan Jangan Lupa Subscribe Kecang 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 Supaya Korang Tidak Ketinggalan Video-video Mereka Dalam Video Berikutnya Oke So Saya Sampai Jumpa Semua Di Video Berikutnya Bye Bye Terima